Halo Assalamualaikum, jadi kemarin saya sempat nanya sama pemirsa, sama followers di Instagram kira-kira ide atau saran buat portable bluetooth speaker yang bagus apa? Karena waktu itu saya mau lepas soundcore wiki saya yang depan monitor alasannya sih karena itu harus colok listrik terus, jadi makan tempat dicolokkan listrik saya dan iya, nyala terus jadinya ya, walaupun memang itu dibutuhkan buat memunculkan jamnya tapi karena saya pikir-pikir saya nggak butuh, saya lebih butuh yang portable, yang bisa pakai baterai juga udah saya lepas soundcore wiki-nya dan akhirnya memutuskan buat ganti produk tapi nggak ganti brand karena memang belakang ini reda cocok nih sama soundcore by Anchor ini ini beli sendiri di Tokopedia, ya bisa didapatkan di beberapa store di Tokopedia dengan harga yang kayaknya udah turun ya di sana kamu bisa dapatkan seharga 459 ribu rupiah tapi kayaknya harga aslinya pada awalnya sekitar 900 ribuan deh semoga saya salah, tapi kalau semahal itu mikir-mikir lagi ya karena ini juga versi yang mini-nya, flare mini jadi sekarang udah ada flare yang S kalau nggak salah dan ada flare yang biasa ya, atau flare dual saya lupa, tapi yang jelas ini bukan yang terbaru cuma kenapa saya beli? karena pertama dia punya 360 sound, jadi dia driver-nya ada dua ada kiri dan kanan, jadi harusnya punya depth ya minimalnya ada kerasa dan juga punya LED breathing light apa animatinya gimana saya belum tahu tapi dia ngikutin beat suara atau beat musiknya dan waterproof juga, walaupun sebetulnya buat penggunaan di meja kerja sih nggak butuh ya waterproof dan ini playtime-nya sampai dengan 12 jam dan bisa di custom menggunakan aplikasi Soundcore dan ini bisa jadi TWS mode juga ya wireless stereo pairing kalau kamu punya dua cuma sayangnya ini masih pakai kabel micro USB karena mungkin memang keluaran lama ya makanya harganya udah turun Soundcore dari Anchor ini harganya memang lumayan tinggi-tinggi tapi juga bisa dibilang harganya tidak bertahan lama setelah beberapa saat dia akan turun dan saat sudah turun itu udah jauh lebih worth the money ya saya juga biasanya beli TWS Anchor kalau udah turun harga kecuali yang R100 kemarin itu beli pas masih baru keluar karena memang harganya yang terjangkaunya nah ini dia penampakan dari speaker Anchor Soundcore Flare 2 eh Flare Mini, sorry, sorry dia punya tiga warna biru ini, denim kayak gini, hitam dan merah ya saya pilih biru biar sesuai dengan warna dari desk mat saya dan ini dapat kabelnya micro USB sayangnya lalu ada buku manual mau dilihatin nggak? nggak usah lah ya nanti cara pairingnya pasti biasa aja sih nah ini video unboxing jelasin bentuknya dan fiturnya nanti akan saya compare suaranya dengan speaker lain saya yang juga punya 360 audio ini dari EGLE harganya Rp300 ribuan yang ini harga barunya pertama rilis itu sekitar Rp360 ribu ya atau Rp359 seingat saya ini kepake banget sama saya di studio kalau lagi shooting pengen dengerin musik atau nonton podcast dengerin podcast saya pakainya ini nanti kita bandingkan lah gimana suaranya karakternya sama depthnya kan ini sama-sama 360 ya audionya kalau ini si lightingnya ada di atas dan ini si pasif radiatornya getar-getar pasti lagi bassnya mendentum-dentum kalau ini pasif radiatornya dimana ya? nggak kelihatan cuma ini sisi bawahnya dipasang plastik ini kayaknya tapi bukan ini ya bukan perekat ya nggak ini karet aja biar nggak gampang geser ada logo soundcore-nya disitu soundcore flare mini oke ya penampakan seperti ini dan di sisi atas ada panel kontrolnya ada tombol power tombol light plus minus tombol soundcore sama tombol bluetooth kita coba nyalakan semoga masih ada baterainya ya itu adalah jinglenya soundcore yang sebetulnya juga ada sebelumnya ada juga di wacky saya ya oke kayaknya dia udah masuk ke mode pairing kita akan coba sedikit saja buat pairing ya langsung muncul ya jadi cukup dinyalakan kalau belum pernah pairing dia langsung muncul sudah tinggal kita install aplikasi soundcore di smartphone kita buat setup-setupnya tapi saya nggak akan bahas itu karena ini cuma unboxing dan juga komparasi audionya dengan Anchor Anchor Ego Ego saya lupa banget Ego Tera Mini Tera 3 Mini ya bagusan mana dengerin aja abis ini audionya saya nggak akan kasih komentar apapun jadi silahkan didengarkan tapi pastikan siapkan earphone atau headphone Anda biar kedengaran kiri dan kanannya dan juga detailnya seperti apa Anda yang tentukan Anda yang komen bagusan mana suaranya dan dibandingkan harganya saat ini saat ini ya harganya ya kira-kira lebih worth it mana beli Ego Tera 3 Mini atau Anchor Soundcore Flare Mini sama-sama Mini sama-sama punya LED bentar saya nyalin deh biar kelihatan LED-nya atau breathing light-nya ini lebih hore ya yang Anchor lebih besar soalnya nah kira-kira bagusan mana silahkan komen aja ya habis ini kita dengerin perbandingan suara keduanya oke saya tutup videonya disini kalau gitu dari kota Cimahi Agung Mami Tundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh brand Amerika brand Cimahi bagusan mana komen-komen ya selamat menikmati 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 To dream, believe, in strength, now I'm the only one I was an ordinary boy Until I broke the rules, my life destroyed Life destroyed Until I woke awake, screamed my mind, I shout the ground shakes How much can I take, my mind will break Will it break, what can I take Can I be your superhero 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 Can I be your superhero 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 Superhero